Pemirsa Pemuda Mergas 5 Kabupaten Dairi Sumatera Utara menggelar kegiatan Emburo ATTD atau mengobati rasa rindu lewat musik tradisional Karo dengan sesama warga suku Karo di Gor Sidikalang pada hari Minggu lalu. Kegiatan ini diharapkan mampu melestarikan budaya suku Karo dan menjadi momen untuk menjalin silaturami antar sesama. Kegiatan Emburo ATTD atau dalam bahasa Indonesia mengobati rasa rindu lewat musik tradisional Karo digelar oleh pemuda Mergas 5 Kabupaten Dairi kuda melestarikan budaya suku Karo agar terus terjaga hingga ke generasi penerus terutama anak muda di era perkembangan zaman saat ini. Kegiatan ini juga disajikan sebagai momen silaturami antar sesama warga suku Karo dan suku lainnya yang ada di Kabupaten Dairi untuk lebih mengenal adat dan budaya Karo yang sudah sejak lama berada di Kabupaten Dairi. Dalam acara Emburo ATTD ini kelima merga yang tergabung dalam selima merga yaitu Ginting, Karo-Karo, Perangin-Nangin, dan Tarigan diberi kesempatan untuk tampil dalam gendang kehamatan. Ketua Merga selima Kabupaten Dairi Robert Ginting mengatakan kegiatan ini akan rutin dilaksanakan setiap tahun. Dan menurutnya acara seperti ini sangat baik untuk generasi muda dalam melestarikan budaya Karo agar terus dapat terjaga hingga ke generasi penerus. Kegiatan kita hari ini adalah Emburo ATTD yang intinya mengobati kerinduan kita generasi muda agar adat dan budaya Karo ini terus terpelihara karena generasi muda inilah yang nanti akan menjaga dan meneruskan budaya-budaya Karo yang ada di kampung halaman ini. Ini kan perdana ini Pak, kegiatan seperti ini. Kedepannya seperti apa ini? Ini adalah kegiatan perdana yang merupakan partisipasi dan gotong royong dari semua pemuda Merga selima. Ini akan kita upayakan akan senantiasa berlanjut ke depannya sehingga kegiatan ini tidak akan menjadi suatu pender rutin bagi kita PMS. Harapan kita bahwa adat dan budaya Karo ini terus terjaga dihormati oleh kita suku Karo juga menjadi bahan untuk suku adat lain-lainnya agar kita senantiasa bersatu untuk NKRI ini. Ketua PMS Kabupaten Dairi juga berharap melalui kegiatan emburo atau TDAIDI bisa membuat suku dan budaya adat Karo semakin dikenal oleh masyarakat luas khususnya di Kabupaten Dairi. Dari Kabupaten Dairi, Irwan Syasi Tepu, INews melaporkan.